Saya duduk di MRP, dengan konsekuensi mungkin dikritik di segala macam ya Pak ya, tapi tidak apa-apa. Yang mulia para anggota MRP dari ke-6 provinsi di Tanah Papua, Bapak dan Ibu semua yang hadir, saya hanya akan memberikan beberapa catatan saja untuk sekedar menjadi motivasi bagi kita. Kalau Bapak dan Ibu memeriksa undang-undang Otsus, pertanyaannya itu kata apa yang paling banyak muncul. Karena kata yang paling banyak muncul itu sebetulnya menunjukkan kepada kita bahwa roh Otsus itu ada di situ. Kalau dia diurus, maka Otsus itu dia berjalan dengan baik. Saya mau kasih tahu kata-kata yang muncul ya, yang namanya dana, dana, wang, mege, itu hanya 8 kali. Kalau kita bicara tentang adat, kata adat, itu 51 kali. Istiadat, kalau tambah adat istiadat 2 kali. Kultur 3 kali, budaya 13 kali. Bapak dan Ibu hadir pada malam hari ini, itu sebetulnya dalam mengurus yang namanya adat. Adat orang Papua, kebudayaan orang Papua, eksistensi orang Papua. Kalau ditanya apa yang terancam pada hari ini, itu adalah adat atau masyarakat adat. Padahal undang-undang dasar Republik Indonesia pasal 18B itu mengatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat adat dan seterusnya. Itulah dasar mengapa undang-undang otos itu diadat. Karena ada kelompok manusia yang Tuhan ciptakan itu yang khas, yang unik. Dan dia harus dihargai. Dia harus diproteksi. Dia harus dipihaki. Itu yang namanya orang asli Papua itu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya dengan teman-teman itu kami menerima tanggung jawab ini dengan hati yang terbuka, hati yang senang. Karena kami pikir inilah kesempatan sekali lagi. Kita bisa menunjukkan kepada masyarakat di Republik Indonesia, di mana kita bicara sesuai dengan undang-undang dasar 1945, bahwa ada upaya dari masyarakat adat itu sendiri untuk mempertahankan eksistensinya. Tidak gampang. Semua yang tadi Bapak dan Ibu cerita, itu berkaitan dengan eksistensi yang sudah mulai semakin terdorong. Ada banyak istilah, ada yang bilang marginalisasi, ada yang mengatakan ada kehilangan, bahkan situasi seperti itu terus kemudian kadang-kadang membuat kita merasa, apakah masih ada ruang. Tapi malam hari ini, saya pribadi ya, ini saya sekarang sudah umur 61. Dulu waktu undang-undang otus dibuat tahun 2001, sesudah sebagian besar saya masih ingat di sini, kita kumpul di Kongres Papua tahun 2000, itu kita masih punya semangat itu. Semangat untuk terus bekerja, memanfaatkan apa yang Tuhan kasih ini untuk kebaikan banyak orang. Dan itu yang kita mau buat di sini. Saya tidak akan ulang, tadi ada beberapa petua yang mulia ketua MRP dari Papua Barat Daya, misalnya menyebut tentang pentingnya kita bekerja. Begitu. Itu yang nanti mungkin saya akan diskusi dengan teman-teman, apakah kita bersepakat juga untuk membuat ketetapan, supaya tadi MOU yang disebut oleh Pak Ketua, juga kita lakukan di semua MRP. sehingga yang namanya dengar pendapat dengan OPD, itu bukan hanya terjadi dengan DPR saja, tapi juga harus dengan MRP. Harus ada waktu tertentu. Dan karena MRP hanya ada di provinsi, sesuai dengan kewenangan yang ada di dalam undang-undang, ini bukan barang baru sebetulnya, dia juga berhak untuk memanggil para bupati, para wali kota, untuk bertanya kepada mereka, hari ini situasi itu menjadi lebih urgen. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang tahu, mungkin ada juga yang tidak tahu, tapi berdasarkan statistik resmi dari pemerintah, kita sudah punya provinsi di tanah Papua ini, yang OAP itu minoritas. Namanya Papua Barat Daya. Kita sudah punya kabupaten kota, yang minoritas, OAP-nya minoritas, sejak sesus penduduk 2010, 13 tahun yang lalu. Saya hafal mati. Apa saja itu? Nabire, Tibika, terus kemudian Kero, kota Jayapura. Itu yang dulu di, namanya Papua Lama. Tapi kalau mau bilang Papua, Papua Barat, ya hampir semua, kecuali Pegaf, kecuali Tuluk Undama. Tapi Tuluk Buntuni, Manukwari, ayat sudah lewat. Nah, di dalam suasana seperti itulah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, itu harus bekerja, untuk kembali mengangkat, hak-hak orang asli Papua. Saya bisa sangat mengerti, ketika bapak dan ibu, bisa saja mendorong, supaya, anggota DPR itu harus OAP. Karena logikanya sederhana saja. Karena ada anggaran dari pusat, namanya dana OTSUS. Dana OTSUS tidak mungkin tiba di masyarakat, sebelum dibahas di, DPR. Lah, kalau yang membahas di DPR, bukan OAP, terus bagaimana bisa yakin, barang itu ada keberpihakan. Tadi waktu, Pak Ketua, yang mulia Ketua MRP dari Papua Selatan, bicara saya hampir menangis di meja itu. Karena kita tambah juga, jumlah OAP, yang nanti diangkat itu, sembilan orang, tetap, OAP di, apa namanya, Papua Selatan itu, minoritas, yang di DPR. Kita, makanya menjadi penting, bertemu seperti begini, karena bisa saling, mendukung satu sama yang lain. Di Kabupaten Manokwari, karena saya tinggal di Manokwari, waktu pengumuman keluar 30 orang, kita hitung saja berdasarkan FAM, langsung dapat. Dari 30 orang itu, 17 pendatang, 13 orang asal. Kita bilang untung, ada, pengangkatan. Karena kalau tambah 8, dia menjadi 21, 21, 17, tapi itu tidak berlaku buat Papua Selatan. Dan saya kira Bapak tidak berlaku juga buat Merauke. Karena di Merauke, orang asli Papua mungkin sudah kurang dari 30 persen, kan jumlahnya. Mari jangan lemah, mari jangan, apa, kita berjuang sama-sama. Supaya semua yang dibilang tadi itu, bisa diperbaiki. Itulah alasan-alasan logis, asal alasan-alasan yang objektif, mengapa semua yang Bapak, Ibu tadi bilang itu sangat benar. sangat bisa diperjuangkan. Nanti kita tinggal atur strategis saja, nanti yang bicara siapa, yang gertak siapa, maksudnya gertak yang baik. Supaya barang ini dia bisa tembus. Nah itu tanggung jawabnya teman-teman di, apa namanya, di staff akli nanti yang harus pilih-pilih. Pada saat yang sama juga saya ingin mengatakan begini, ada hal-hal yang kita bisa lakukan segera. Misalnya contoh, soal tanah ini. Karena itu sudah diatur di PP106, mengenai apa namanya, kepemilikan tanah itu, marilah kita tim, kita ketemu, saya dorong kita bisa pakai zoom, supaya murah, supaya sesegera mungkin itu, kita sudah buat, dan sampai kepada satu pernyataan bahwa, tidak ada lagi tanah yang bisa dijual di seluruh tanah Papua. Itu bisa, bukan tidak bisa. Karena PP-nya sudah ada, 106. Tinggal kita ketemu, dan kita bikin perda masing-masing. Kita sudah bisa bikin lagi ke depan, bahwa harus dilakukan yang namanya pemetaan partisipatif. Ini ada Pak Kayoi di sini, orang LSM yang jago luar biasa buat melakukan pemetaan partisipatif. Kita bisa minta bapak-bapak mereka. Saya sudah berkali-kali menyampaikan hal ini di Ibrahim, teman-teman di SKP mereka siap, keuskupan juga siap. Jadi kalau kita lakukan pemetaan, investasi silakan. Tapi tidak ada lagi investasi yang mengambil tanah. Tidak ada lagi, itu sudah lewat. Investasi datang sewa dulu. Bicara dulu dengan yang punya. Nah, semangat itu ada di PP106, tapi harus diwujudkan dengan peraturan daerah. Mari kita sama-sama dorong bupati, wali kota. Mereka harus kasih penghargaan. Perhatian terhadap hal-hal seperti itu. Yang kedua, yang kita tidak boleh lupa juga itu adalah masa depan dari kita punya, anak-anak sendiri. Saya mau kasih statistik kepada Bapak dan Ibu, tapi tolong jangan kaget. Karena itu fakta. Hari ini di seluruh tanah Papua, ada 620 ribu penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Pak, bukan 620 orang. Bukan 6200 orang. 620 ribu. Dari mana dapat data itu? Statistik pemerintah. Itu sebabnya di Papua Barat Daya itu, UNIPA, tempat saya kerja itu, kami mulai dengan SSH. Sekolah sepanjang hari. Sudah dilakukan di Sorong Selatan, sudah dilakukan di Maibrak. Anak-anak kembali ke sekolah. Jam 6 mereka tiba di sekolah, mandi di sekolah, pakai seragam di sekolah, sarapan di sekolah. Presiden yang baru bilang mau kasih makan, kita harus lewat. Kita bikin lebih dulu. Terus kemudian habis itu mereka selesai sarapan, mereka kebaktian di sekolah 30 menit, baru belajar normal, siang hari makan di sekolah. Ini bukan bicara, sudah jalan. Terus kemudian, sore hari mereka tinggal di sekolah, itu yang kebudayaan diajar kepada mereka. Dan sore hari, mereka minum di sekolah, kebaktian lagi 10 menit baru pulang ke rumah. Saya sudah menyurat kepada hampir semua bupati, tidak semua bupati kasih respon, tidak apa, mungkin perlu waktu buat memahami. Tapi mudah-mudahan lewat para ketua MRP, satu waktu mungkin ada keputusan, kita ketemu bicara soal pendidikan saja. bagaimana memperbaiki. Dia punya inovasi sudah ada, tidak perlu ambil dari luar. Sudah ditemukan oleh anak-anak Papua sendiri di Papua. Tinggal bagaimana mau dilaksanakan. Kalau dilaksanakan, pasti berhasil. Nah, dalam kaitan itu semua, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal ini kepada kita semua. Yang pertama, soal pertemuan ini, kalau boleh, jangan hanya berhenti pada pertemuan level pimpinan MRP, tapi juga kalau boleh, pada level POGJA. Tadi saya bicara dengan ibu-ibu dari Papua Barat Daya, saya bilang kalau disuruh, mari kita kumpul semua perempuan itu, perempuan Papua itu disorong. Yang anggota MRP ini. Supaya kita bisa selesaikan banyak hal. Begitu. Nanti yang POGJA agama juga sama. POGJA adat apalagi. Harus segera ketemu, berdasarkan wilayah itu. Yang kedua lagi saya ingin katakan Bapak dan Ibu, mari Bapak dan Ibu ambil peran untuk terlibat di dalam mencari anak-anak kita yang duduk nanti di DPR melalui fraksi atau melalui kelompok pengangkatan. Jangan lupa ya Pak. Dalam berbagai kesempatan saya bilang, mari kita cari anak-anak itu, adik-adik itu, atau bila perlu, ya siapa saja, tapi kalau saya bayangkan itu anak-anak muda itu, itu mereka yang mengerti anggaran. Ini di sini ada banyak PNS. Karena kalau tidak mengerti anggaran, kita bisa bicara berbusa-busa, dia tidak mucili anggaran, kita duduk menangis, tahun depan baru bisa kita pikir lagi. Nah oleh karena itu, mereka ini harus di... Bapak dan Ibu tahu dia punya total buat seluruh tanah Papua, 319. Pernah bayangkan kan? Terus ini buat Ibu-Ibu di sini, dari 319 itu sepertiga perempuan. Mungkin seratus berapa? Seratus tiga, seratus empat orang. Seratus empat orang ini kalau nanti tidak ada yang jadi Bupati itu saya heran. Ya, karena mereka ini sudah dilatih masuk di DPR. Mari kita cari mereka. Mari kita cari anak-anak ini. Anak-anak Papua yang pita-pita terlalu banyak. Dorong mereka. Mungkin ada juga yang tidak mawah, malah jadi anggota DPR. Bilang, eh, kau jadi anggota DPR ini buat melayani Tuhan dan melayani masyarakat. Itu tempat. Saya kira Bapak dan Ibu kalau pilih pekerjaan yang lain, mungkin tidak mau jadi MRP ya. Untuk apa? Pak Anggaibak mungkin lebih baik, dia punya perusahaan yang ada besar, itu dia jalan urus. perusahaan itu. Tapi dia ambil kesempatan buat urus masyarakatnya, sudah. Lima tahun ini saya urus masyarakat. Saya duduk di MRP dulu. Dengan konsekuensi mungkin dikritik di segala macam ya Pak ya. Tapi tidak apa-apa. Berjuang buat masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.